Banyak yang penasaran, apakah Reza Rajasa memang tumbuh dari keluarga golfer atau bukan? Selamat datang di MainGolfView dan hari ini gue ada di Pondok Indah Golf & Country Club Pondok Indah bro, jarang-jarang kan bro? Karena diajak main sama... Tuh dia! Ada Reza Rajasa, Ketua Umum PGDK di Jakarta, kita bakal ngomong-ngomong banyak Karena banyak banget yang request 18 holes with Reza Rajasa dong, hari ini Nice, Pat! Keep our safe! Tuh, maher! Dan kita sudah bersama, seorang Ketua Umum PGDK di Jakarta, Bung Reza Rajasa Hai! Tuh! Bro aja gak apa-apa ya? Gak apa-apa lah! Dari kapan sih MainGolf? Banyak yang penasaran Apakah Reza Rajasa memang tumbuh dari keluarga golfer atau bukan? Ya! Jadi... Dari kecil ya Oke Jadi dulu kita... Tahun 80-an rumah di hole 1-nya Fatmawati Oh ya? Udah itu lapangan pertama gue tuh? Iya! Jadi lu tau gak hole 1-nya itu? Yang doa kiri kan? Doa kiri Pohon-pohon gede-gede, doa kiri Hole 1 green-nya itu... Kanannya rumah gue I see! Jadi kalo... Gue kayaknya dulu pernah ngeliat bola lho Masuk bola gue Ya kan? Jujur! Masuk wasop tuh biasanya Masuk wasop ya Putih-putih kayak bakso apaan Bukan bakso ini kan ternyata bola golf Persis di samping green hole 1? Persis di samping green hole 1 Jadi... Sore-sore... Nih... Minta maaf kepada pengurus Fatmawati sekalian Saya kadang-kadang sering jam 5 abis pulang sekolah Nyeplos gitu? Nyeplos ke sana Turun Diem-diem berarti Tapi saya pelatiin Biasanya orang yang jago dulu Kalo liat-liat cerita-cerita Jason Day gitu Banyak yang colong-colongan gitu Jadi seminta maaf lah Kepada pengurus Fatmati Tapi saya mulainya begitulah Kurang lebihnya Itu doi Maksudnya... Ya wajar lah kalo saya jago Maksudnya gitu Oke baik Wah bagus Waduh masuk kali ini bola nih Birdy chance Wuh! Gila nih men Ini karena emang jago apa karena hafal lapangannya sih Gil? Gila Gila Sebuah rutinitas ya Par Seperti sebuah rutinitas Par Sebuah rutinitas Ya iya baik Kalo ga berisi ga kenang biasanya sih Ya iya 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 Sebagai ketua umum PGI DKI Jakarta Yes Sebenernya mana yang lebih penting? Satu Prestasi atlet Atau yang kedua Adalah jumlah golfer yang semakin banyak Khususnya di Jakarta Mana yang lebih? Jadi Misi terbesarnya Ketum Yes Sebenernya kalo itu dua-duanya itu sebenernya itu kayak dua mata koin Itu ga terpisahkan Dua-duanya sama pentingnya Cuman sekarang Itu sangat penting buat orang itu aware dulu pemainan golfnya apa sih? Oke Jumlah pemain golf harus lebih banyak lagi Misalnya sekarang ada seribu ya harus dikaliin Tiga, tiga ribu Apalagi sekarang kita punya blessing kan? Ya PSBB ini Tiba-tiba golfer banyak banget ya? Tiba-tiba golfer banyak banget Newbie banyak banget Newbie banyak banget Jadi itu penting Tapi ga kalah penting prestasi Oke Ada hubungan ga kira-kira antara jumlah pemain yang makin banyak dengan prestasi? Of course Pasti Di sisi apa? Jadi Sekarang dengan Sistem yang ada di Indonesia ini di golf Kan sudah ada sekolah golf Ada Ada Technical certification di golf Nah itu harus menunjang Jadi murid-muridnya harus lebih banyak Supaya mereka bisa masuk ke kelas-kelas Ke kursus-kursus Jadi semua lapangan bisa lebih live Lalu dari situ nanti Cikal bakalnya golfer Kedepannya bakalan nambah gitu Berarti emang kita musti create ekosistem Yang semakin sehat gitu ya? Sekarang lebih Di setiap postingan bagus Selalu ada orang yang berkorban Ini kabur dia Terus 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 di atletnya nih ya nah bener kan bener kan kenceng banget cross sekali pukulannya dek waduh bener kenceng banget guys sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Akhil Akhil adalah salah satu atlet Binaan PGI Jakarta Akhil semenjak dipegang sama Kak Eja gimana rasanya seneng banget sih ya karena emang kan kita kenal secara personal ya satu abis itu dia juga ya punya banyak connection kan sebagai ketua umum jadi kita bisa dapet banyak fasilitas dan konkretnya apa sih skill kalau fasilitas sebagai atlet tuh kenapa fasilitasnya apa aja sih kalau masih sebagai atlet main gitu main dan beberapa di driving racer tentu dapet mungkin bola free balls ya gitu-gitu sih oke oke dan enaknya lagi adalah Kak Eja sendiri salah satu maniak golfer ya iya jadi dia kalau misalkan kita ada salah satu dia bisa bantuin liatin ya dan dia bisa main juga dan mainnya main bagus juga iya walaupun hari ini tiga partnya bagi mana hahaha biang bebe iya power doang kayak naik kayak bener enggak ada yang lebih menyakitkan daripada dua kali tripat itu dia aku sakit depresi padahal dua hole pertama tadi pating-pating jauh bagus-bagus lah iya dua kali back to back tripat aduh apes di media juga gue pernah baca artikel tentang lu ngomong mengenai tidak membuat golf sebagai sebuah olahraga yang eksklusif tapi kan di Indonesia sayang ya kenyataannya seperti itu apa langkah-langkah konkret yang bisa bikin orang at least iya ya ternyata golf tuh bisa dimainkan siapa saja ya iya jadi golf itu sebenarnya gimana caranya kita buat enggak jadi eksklusif itu kita harus bentuk komunitas-komunitas bahwa golf itu benarnya bukan hanya eksklusif bukan hanya enggak eksklusif tapi enggak juga lama enggak juga hanya bisa di main 18 hole tapi bisa juga di break down into small pieces 9 hole 3 hole apalagi kalau anak-anak kecil bener sama golf juga ada kadarnya ada yang lo mau beli stick golf 500an juta bener kayak enggak ada sih 500an juta mahal banget kalau 500an juta bener-bener enggak ada cuma yang 100an juta ada yang 10 juta ada yang 5 juta juga ada sebetulnya ya cuma orang enggak tahu bahwa itu ada orang enggak tahu dan lo memakai keluaran yang mana lo memakai stick tahun 2010 juga masih bisa pukul event 90an juga sebenarnya masih bisa dipukul ya bisa tahun 90an juga masih bisa jadi it's your taste lo mau yang kayak gimana jadi kalau dalam golf itu mahal enggak tapi mungkin memang kalau misalnya biayanya untuk main perminggu lo mau main seminggu 3 kali akan sedikit cukup terasa oleh karena itu kita di PGI harus punya keberpihakan jadi lapangan golf itu sekarang berpihak kepada junior berpihak kepada senior jadi kan ada rate junior ada rate 1717 PGI punya kalau di Senayan ada rate-nya anak-anak angkoran jadi itu yang bisa menstimulasi mereka supaya oh golf itu enggak mahal bahkan sekarang banyak harga millenials ya harga millenials juga ada millenials malah booking group mereka dikasih makan mereka dikasih apa namanya flight-flight besar jadi udah mulai-mulai lah mereka memikirkan saya tahu ya saya bisa sebutin tapi saya enggak bisa sebutin nama olahraganya cuma banyak lagi olahraga yang luar biasa lebih mahal daripada golf ini cuma golf itu lebih banyak dimainin daripada orang-orang yang main olahraga-olahraga lain setuju gila ini lapangan bagus banget rumputnya enggak salah mahal kayak permada nah itu akhirnya masuk juga jarak-jarak segitu bro gue selalu nanya ini di konten 18 holes dan kali ini gue pengen nanya sama lu menurut lu sendiri advantage yang diberikan golf atau lu bisa dapet hal apa selama lu menekuni golf dari kecil sampai sekarang yang pasti pertama kali itu teman-teman gue oke semua sahabat gue teman-teman deket gue gue banyak kenal beragam orang dari Sabang dari marketer dari golf oke banyak ngajarin gue karakter orang karakter gue sendiri sahabat deket-deket gue semua aku golf jadi termasuk sampai anak-anak anak gue istri gue main keluarga-keluarga gue semua main jadi luar biasa lah faedahnya main golf bener secara network relasi bagus banget ya network relasi terus dengan kesibukan lo yang luar biasa padet bisnis sepeda lari itu kan luar biasa menyita waktu ya tapi lu tetap disiplin apakah disiplin salah satu jadi harus karena anak gue kan main golf juga jadi gue selalu menunjukin ke dia when gue minta lu mukul 100 bola gue harus udah bisa mukul 200 bola karena kalau misalnya nyuruh orang begitu juga dengan atlet-atlet eh lo gini ya lo gitu ya lo gini ya beda dengan halnya yuk kita kita mukul 200 bola kita mukul 300 bola jadi itu yang coba kita terapin juga sama anak-anak jadi komitmen terhadap waktu itu harus jadi gue juga ngusahin sekali dua kali dalam waktu seminggu main terutama sama atlet-atlet terutama sama PGDKI jadi prioritas gue mohon maaf nih kawan-kawan semua jadi bukan gak mau main kadang-kadang bisa main sekali dua kali seminggu gue manfaatin sama atlet-atlet PGDKI bahkan anaknya sendiri gak diajak main loh itu dia bagus banget bro thank you very much thank you very much terima kasih banyak Akhil so itu dia tadi keseruan gue bermain bersama Akhil dan juga Om Reza Rajasa di Pondokina Golf & Country Club seru banget karena tadi sebenernya hujan dulu ya petir badai kita baru start jam 2 jam 2.5 tapi karena jago-jago semua nih bos-bos kita sekarang jam 6 kurang udah kelar jadi gitu lah kalau jago-jago makanya latihan yang banyak sering-sering nonton video dari Golf In Kevin sesuai akbar supaya makin jago dan jangan lupa nih belajar sama Akhil supaya pukulan jauh enggak lah terima kasih telah menonton jangan lupa like subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian endokio